Terima kasih. Kudanya juga tidak ada. Siluman rakus. Aku ditawan. Pedati dan kudaku dicapok juga. Terpaksa pulang jalan kaki, Den. Tidak mungkin. Ada tumpangan, Den. Kita tidak jadi pulang jalan kaki. Tumpang, Pak. Boleh. Den, ayo. Eh, aku dulu, aku dulu. Kamu di belakang. Terima kasih. Terima kasih. Sire. Sire. Apa? Ssst. Coba aku perhatikan pedati ini. Sama tidak dengan pedati paku, Sire hilang. Iya, ya. Sama. Aneh. Pak. Pak, bagaimana rasanya jadi manusia? Kamu bicara dengan siapa? Ya, sama kamu. Sama aku. Kau pikir aku ini siapa? Bukan manusia. Manusia kok ada ekornya. Pak, apa. Tidak. Kemara. Oh, kemana. Tidak. Oh, kemana. Tidak lepas aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku kecolongan. Dasar siluman babi. Bisa hanya main bokong loh. Semilik kita. Mau tidak mau. Aku harus kembali ke istana siluman. Tidak mungkin sembara. Farida akan disembunyikan di tempat lain. Mungkin di tempatnya mak lampir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Gusti Ratu, ada manusia Manusia? Dua orang Gusti, yang satunya tinggi, yang satunya gendut Sembara guru Ya, Sembara dan Basir Jangan kegapah, pemuda itu mempunyai cambuk sakti cemeti Amal Rasuli Dengan cambuk sakti cemeti Amal Rasuli, Sembara bukan tandingan kalian Lalu harus dengan cara apa mengalahkannya? Harus dibuat mabuk Tapi guru, saya lihat Sembara tidak suka minum-minuman keras Tidak mengisap madat atau candu Bukan dengan itu Tapi dengan birahi Sembara manusia biasa Kau pasti mengerti apa yang aku maksud Mengerti guru Perkara merayu laki-laki Saya ahlinya Bagus Kau bawa Faridah ke Gunung Sumbi Malah menjijuka Baik guru Terima kasih 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 Boleh saya ke rumahmu Boleh Biar aku saja yang bawa Ayah Ayah Ini Basir dan itu Sembara Mereka membantu kami mencari kayu bakar Hanya kebetulan saja kami bertemu dengan kedua putri bapak Iya Sebenarnya kami mau ke puncak Merapi pak Mau apa ke puncak Merapi nak Di sana sangat berbahaya Lebih baik di sini saja bersama kami Sembara memang mau tinggal di sini ayah Mau kan kakak Sembara Mau saya mau Perlihatkanlah Usaha murid-muridku merebut cemeti sakti kebarat itu Perlihatkanlah Muncullah Aku sangat mencintaimu kakak Berjanjilah Bahwa kakak tidak akan meninggalkan aku Bagus 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 Teruskan Dan sekarang rebut senjata kekasihmu itu anak manis Murid yang pintar Sekarang aku harus segera bertindak Apa sih isinya kotak itu? Kotak? Kotak yang mana? Itu kotak milik Sembara Oh Itu senjata Sembara yang paling dasar Namanya cemeti Amal Rasuli Pasti sangat sakti Oh Tidak hanya sakti Tapi luar biasa Saya dengar cemeti Amal Rasuli Senjata andalan kakakang Sembara itu Dasyat luar biasa Ya begitulah Namanya juga senjata sakti Pasti ya sangat sakti Boleh saya melihatnya Kang Basir sayang gak sama saya? Iya 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 sayang sayang Benar-benar sayang? Iya sayang Buktikan kalau Kang Basir benar-benar sayang sama Kunti Ambilkan cemeti Amal Rasuli dari Sembara Berikan pada saya Iya Ini Dewi Bukalah kakakang Untuk apa? Saya ingin sekali melihatnya Hanya melihat saja Jangan dipegang Kenapa? Berbahaya Berjanjilah kamu tidak akan menyentuhnya Baik Saya berjanji Agak indahnya Dewi jangan Kenapa dipegang? Kamu sendiri yang melanggar janji Maaf kakak Cemeti itu indah sekali Saya tergoda untuk memegangnya Untung nyawamu tidak melayang Sembara Aku pinjam dulu Ini bukan barang mainan sir Aku tahu Sir Aku pinjam dulu Teman Untuk apa? Apa ada musuh yang mengancam? Pacarku ingin lihat Jangan sir Nanti celaka seperti Dewi Tuh lihat Sini Nanti Aku tunjukkan dulu pada pacarku ya Sir tunggu Tolong Kang Tolong aku Usaha kita berhasil Guru pasti senang Ini cemeti amal rasulinya Sebagai tanda sayang saya pada diajeng Tolong 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 sebarang Tolong Ada apa sir? Mana campur saktiku? Dicuri Siapa yang mencuri? Kalong Gede banget Kalong raksasa Selangka Matahampir Dewi 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 Mak Virio Dewi Tidak ada Mereka tidak ada Iya Mak Virio juga tidak ada Aneh Saya jadi curiga loh Jangan-jangan mereka itu punya hubungan dengan Mak Lampir Ayo kita cari Yuk Siapa kau? Kiai Ageng Jembar Jumantoro Kiai Ageng Jembar Jumantoro Iya Akulah pemilik yang sah Cambuk sakti Cemeti Amal Rasuli Jadi ini yang bernama Kiai Ageng Jembar Jumantoro Dulu kau pinjamkan kepada Tumenggung Suratani untuk membunuhku Sekarang kau pinjamkan kepada Sembara Juga untuk membunuhku Kau licik Pengecut Cemeti Amal Rasuli Hanyalah titipan Maka Aku wajib memberikannya kepada orang yang mengabdikan hidupnya Kepada amal kebajikan Menegakkan keadilan dan kebenaran Menumpas turjana yang menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia Tapi sekarang akan jadi milikku Kau Termasuk makhluk yang tidak berhak Memegang benda keramat yang suci ini Kebarat Terima kasih telah menonton! 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 Tunggu malamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan mudah tergoda oleh bujuk rayu perempuan, Sembara. Agar senjata yang nilainya Tiada Tara ini tidak berpindah tangan kepada yang tidak berhak. Kami bukannya tergoda, Kiai. Tapi digoda, perempuan itu pakai guna-guna hingga kami tidak sadar. Karena itu, setiap saat kita harus hati-hati dan waspada. Selain dari itu, perlu diketahui, gadis yang kamu cari sudah tidak ada lagi di Gunung Merapi. Maksud Kiai Farida? Ya, Farida. Dia sudah dipindahkan ke Gunung Sumbing. Carilah ke sana. Saya mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga. Kiai masih mempercayai saya untuk terus memegang senjata suci ini. Demikian pula tentang Farida. Di sini tempatnya, Paman. Kita cari istananya. Tunggu. Siapa kalian? Kami utusan Malampir. Mau menghadap Raja dan Permesuri. Ikut saya. Kenapa Farida jatuh ke tangan mereka? Aku harus menolongnya. Malampir mempercayai kita untuk menyembunyikan gadis ini. Saya juga percaya, Kanda bisa menaklukkan sembara. Dia orang yang sakti dan cerdik. Aku harus mengalahkannya dengan tipu muslihat. Aku ada akal. Kita peralat Kibongkok. Bagus. Cepat beritahu Kibongkok. Siapa, Pak? Kibongkok. Malam-malam begini? Ya, namanya Dukun. Dasar. Pakai semilik KT. Sudah tahu ada musafir. Moya berhenti. Kasih tumpangan. Malah jalan terus. Kamu tidak takut menumpang peti-mati? Daripada jalan? Masih jauh ya? Kita sudah memasuki wilayah Gunung Sumpeng. Tapi di mana tempatnya? Aku tidak tahu. Waduh, Piyong. Jadi kita ini mencari tempat yang kamu sendiri tidak tahu di mana tempatnya? Apa nyampeknya? Masih jalan terus. Seperti warun. Kita gedur saja yuk. Jangan, Sir. Mungkin orangnya sudah tidur. Ya, kita kan perlu makan. Coba dilihat siapa itu di luar. Mahbu, kami mengganggu. Bu, rumah itu warung ya? Betul. Tapi sudah tiga hari tutup. Orangnya pergi ke ambar rawa. Di sana mau ke mana? Kami pengembara, Pak. Kami mencari penginapan dan warung makan. Kasian. Mari masuk dulu. Aku setuju dengan siasatmu itu. Coba kita lihat. Apa yang dilakukan oleh sebuah ngkong? Bokong. Perlihatkan ini. Kau memang muridku yang paling cerit. Aku akan segera datang membantu. Saya serahkan jenazah istri saya kepada guru. Aku bisa membangkitkan mayat istri saya kepada guru. Aku bisa membangkitkan mayat istri saya kepada guru. Aku harus tunduk padaku. Terserah guru. Bagus. Istri saya bisa menggunakan untuk memperdaya sembar. Kematian Kang Damo benar-benar aneh. Ada yang bilang dibunuh. Ada lagi yang bilang digigit binatang buas. Kalau digigit binatang buas, tidak mungkin di dalam rumah. Tentunya waktu masih di dalam hutan. Ya kalau binatang buas, tidak cuma digigit. Langsung dimakan. Jadi kalau lebih percaya, kalau Kang Damo itu mati dibunuh orang. Ada perempuan. Siapa dia? Tengah malam begini berjalan sendirian. Seperti Darmi ini, istrinya Kang Sarti. Bukan. Darmi ini rambutnya tidak seperti itu. Coba aku lihat. Nyai. Tunggu. Nyai mau kemana? Perlu diantar. Mau saya antar? Jangan di sini. Nanti teman-teman saya lihat. Timon, kenapa diam? Ayo kita lihat. Ayo cepat. Timon, Timon. Timon itu kenapa kok? Sama dengan Kang Damo. Di lehernya juga ada luka seperti ini. Cari pembon itu. Pukul gantungan. Baik. Ada apa? Timon mati. Timon mati. Timon mati. Timon mati. Ayo. 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 Tenang. Segelur-segelur. Tenang. Bagaimana bisa tenang Pak Jogoboyo? Kalau pembunuhnya masih berkeliaran di desa kita. Itu yang akan kita atasi. Keamanan di desa kita ini bukan kewajiban saya sendiri. Tapi kewajiban kita bersama. Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kalau kita sudah panik sendiri? Siapa itu Pak Karyo? Mereka ini tamu saya Pak Jogoboyo. Apamu? Bukan apa-apa saya. Keponakanku. Mereka aku suruh menempati rumahku yang kosong. Pak Jogoboyo. Saya minta kedua orang asing ini ditangkap. Dalam keadaan yang genting seperti ini. Setiap orang asing yang masuk ke desa kita. Harus kita curigai. Baik. Tangkap mereka. Ayo. Kalian salah tangkap. Mereka tidak bersalah. Gerangking dia. Ayo. Untuk apa kamu kesini? Jawab. Mampir. Mampir untuk membuat kekacauan. Tidak. Apa maksudmu membunuh Damo dan Dimun? Ada perkara apa antara kamu dengan Damo dan Dimun? Ya. Ada urusan apa dengan mereka? Kenal juga tidak. Jangan-jangan ada korban baru. Suko kau jaga disini. Yang lain ikut aku. Baik. Sama pak. Berarti dibunuh oleh orang yang sama? Ya. Pembunuhnya sama. Yang membunuh Kang Damo, Dimun, dan sekarang Kang Sarji. Dia-dia juga. Lalu dengan kedua orang asing itu, yang jelas bukan mereka. Wah. Aku salah tangkap. Lepaskan mereka. Jangan. Dua orang asing itu, jangan dilepaskan dulu. Sebab, siapa tahu mereka punya hubungan dengan pembunuh yang masih berkeliaran itu. Pak Jokoboyo, Bapak harus adil dalam menegakkan kebenaran di desa kita ini. Kita tidak bisa menahan orang tanpa bukti. Ya. Saya lepaskan. Tapi dengan syarat, tidak boleh keluar dulu dari desa ini. Sebelum terbukti bersalah atau tidak. Akan saya tahan di rumah saya. Saya jamin mereka tidak akan kabur. Oh, Jokoboyo semilik kita. Orang disekap dalam tahanan kok tidak dikasih makan. Tiap hari dikasih minum terus. Perut saya sampai kembung nih. Jangan khawatir. Istri saya sudah masak untuk kalian. Asik. Perkaranya sudah diselidiki. Jadi kalian terpaksa tidak bisa keluar dari desa ini. Sebelum terbukti bersalah atau tidak. Malah bagus. Sesuai dengan rencana saya. Saya tidak akan meninggalkan desa ini sebelum bisa membongkar teka-teki pembunuhan ini. Ngobrolnya nanti saja. Yang penting makan dulu. Ayo ah. Aku benar-benar pusing tujuh keliling. Kalau ada yang punya gagasan. Coba bicara. Barangkali bisa memecahkan persoalan yang gelap ini. Menurut saya. Kita seharusnya mencari orang yang pandai. Akur. Kita bayar pendekar yang sakti. Kita suruh dia menangkap pembunuh itu. Jangan keburu nafsu sedulur-sedulur. Melihat dari caranya melakukan pembunuhan. Sudah jelas pelakunya itu menganut aliran ilmu hitam. Maka urusan ilmu hitam. Harus kita serahkan kepada orang yang ahli dalam bidang ilmu hitam. Siapa orangnya yang mengerti ilmu hitam? Ki Bongkok. Ya, betul. Ki Bongkok dukun sakti. Dia bisa mengubati orang yang terkena ilmu hitam. Sudah berapa orang yang mati? Tiga orang, Ki. Dialah sumber segala bencana dan malapetaka. Waduh. Kenapa aku lepaskan? Dia mempunyai cambuk sakti yang berasal dari seekor naga. Makanannya darah manusia. Dan kalau dia lapar, dia akan menjelma menjadi seorang perempuan. Betul. Ada yang melihat pembunuhan itu dilakukan oleh seorang perempuan. Dia lah jelmaan dari cambuk sakti, kepunyaan sembara. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ki? Bunuh sembara. Dan rampas cambuk sakti yang dibawanya. Bawa kemari untuk kuhancurkan. Dua orang asing itu memuja setan. Mari kita gantung rame-rame di atas mohon. Gawat, celaka. Ada apa, Pak? Mana sembara? Orang-orang satu desa sedang ke sini, mau membunuh kamu dan sembara. Loh, Kak. Ada apa, Pak? Pak Jogoboyo dan kami tua minta tolong kepada Dukun Bongkok untuk menunjukkan siapa pembunuh itu. Kata Dukun Bongkok, kamu pembunuhnya. Loh? Dukun Sumile Kete, punya bukti apa menuduh orang seenaknya? Sudah, jangan banyak bantah. Sekarang cepat lari. Kurang ajar. Orangnya kabur. Hancurkan. Ayo, hancurkan. Pasti ada yang memberitahu. Sehingga mereka sempat kabur. Siapa lagi kalau bukan Pak Karyo dan Bok Suki? Tangkat mereka. Ayo, 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 Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, 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 Ayo. Ayo, Ayo. Aduh, Aduh. 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 Aku bawat lagi. Aduh, Sibili Kete. Katanya pendekar. Pendekar nafasnya harus panjang. Pendekar zaman sekarang kan lain. Napas Mene gak apa-apa. Yang penting benar ngomong. Sembara! 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 Ayo keluar! Aku tahu kau ada di sini! Ayo! Sembara! 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 Kami tahu kau ada di sini! Sembara! Sembara! Lihat siapa yang kami bawa! Aku hitung sampai tiga! Sembara! Satu! Dua! Sembara! Keluar! Atau kau ingin orang ini digantung sampai mati? Tel oh! Nuas mistaken! Seleasonちゃん! Kalau kalian membunuh Pak Karyo, aku akan membunuh Jogoboyo dan kami tua sekaligus. Lepaskan! Lepaskan, Pak Karyo! Cepat! Pulanglah semua. Aku akan membawa Jogoboyo dan kami tua mencari pembunuh yang sebenarnya. Ayo bubar! Kalian telah dihasut oleh Ki Bongkok. Dia memutarbalikan kenyataan. Tunjukkan padaku, di mana rumah Ki Bongkok dukun ilmu hitam itu. Aku tidak mau. Aku bukan budakmu. Memang kau bukan budakku, tapi kau tawananku. Kalian jadi patung toh. Loh, patung kok ada napasnya? Patung hidup. Kalian satu jam lagi perlahan-lahan akan mati. Sembara, yuk kita pergi yuk. Buat apa ngurusi mereka? Biar saja mereka mati perlahan-lahan. Jangan, jangan tinggalkan kami. Kami bersedia menunjukkan rumah Ki Bongkok. Itukah rumahnya? Iya. Kita tunggu sampai dukun itu keluar. Sampai ketakutan-lahan. Sampai tunai-lahan. Terima kasih telah menonton 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 Kenapa kenapa Terima kasih telah menonton 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 Sekarang lihatlah Masa Allah Wah, wah, wah Kota apa itu? Sudah, jangan banyak tanya Kita kesana saja Kota apa ini? Kok tidak ada penyelidinya, lho? Lho, sembara, ada orang Dia menuju kemari, ayo sembunyi Jangan takut, sir Aku kenal dengan orang itu Siapa? Kau lihat sendiri Farida sudah tidak ada di istana Gunung Sumbing, Pangeran Lalu ada di mana dia sekarang? Saya mohon maaf, Pangeran Saya tidak tahu Panglima bisa mengerahkan ilmu sidik paningal Untuk bisa melihat Farida Sudah tujuh kali saya mencoba Tapi tidak berhasil Penglihatan saya buram Hanya cahaya putih yang saya lihat Aku sudah tidak bisa berpikir Harapanku lenyap Sekarang lebih baik Pangeran pulang dulu Untuk menenangkan pikiran Mudah-mudahan Allah Memberikan jalan yang terbaik pada Pangeran Ya Silahkan naik ke punggung saya Waduh Anginnya kenceng banget loh Bicaralah terus Kalau kau ingin mati Justru Nekan Kepala Pernasai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton